Terima kasih. Tapi kan tadi Pak Yudha sudah sepakat dengan pemberian 35 persen saham. Sebelum Mila datang kan? Tapi setelah dia mencampuri urusan ini Pak, saya bisa saja berubah. Terus bilang saja satu lagi. Bilang sama perempuan itu. Saya akan bawa anak-anak itu pulang negeri. Pak Raffi, seharusnya Bapak enggak perlu mengikuti semua permintaan Mas Dhani Pak. Mas Dhani ini hanya ingin memeras. Saya melakukan semua ini demi kamu Mir. Demi ilham dan juga indah. Dan saya yakin, kalau saya memberikan 35 persen saham pabrik saya, Yudha akan mengembalikan anak-anak kamu. Enggak Pak, enggak mungkin. Saya tahu betul Mas Dhani Pak, yang Mas Dhani incar itu bukan harta Bapak, tapi hartanya Mbak Rianti Pak. Iya saya ngerti itu, saya paham Mir. Tapi saya enggak mungkin memberitahukan semua ini ke Rianti sekarang. Makanya saya rela, memberikan sebagian saham saya sebagai pengganti harta Rianti, kalau Yudha mau tanda tangan surat cerainya. Ya tapi saya enggak bisa diam aja kalau saya tahu. Gimana Pak David? Yudha mengindar lagi? Dia enggak mau tanda tangan? Pak Yudha benar-benar tersinggung dengan kejadian tadi Pak. Dia tidak akan mau tanda tangan, kalau Pak Raffi tidak menambahkan 40 persen saham. Mas Dhani benar-benar sudah keterlaluan. Mas Dhani! Kamu mau kemana sih? Saya mau susul Mas Dhani Pak. Saya... Saya benar-benar enggak rela kalau sampai Mas Dhani memeras Bapak. Buat apa kamu susulin dia? Saya takut terjadi apa-apa sama kamu nanti. Udah enggak usah. Begitu besar pengorbanan Pak Raffi. Hanya supaya Ilham dan Indah bisa kembali padaku lagi. Tapi permintaan Mas Dhani sudah benar-benar keterlaluan. Aku enggak akan biarkan Mas Dhani mengambil hampir sebagian saham pabrik Pak Raffi. Terima kasih. 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 Terima kasih.